Di dunia ini ada ribuan tempat menarik untuk berenang, selain baik untuk kesehatan, berenang juga menyenangkan. Tapi, jika Anda bosan dari kolam biasa, ada banyak tempat menarik lainnya yang tidak biasa. Pertimbangkan beberapa perjalanan untuk mengunjungi tempat-tempat untuk berenang dari yang aneh, menyeramkan, eksotis hingga yang indah. Berikut adalah 7 tempat berenang paling aneh dan unik di dunia yang dirangkum oleh Joss TV. Yang pertama adalah Jellyfish Lake. Di daerah Palau, lebih dari 12.000 tahun yang lalu, sebuah pulau terisolisasi batu laut dan ubur-ubur, yang terperangkap di dalam dan berubah menjadi danau laut. Dengan beberapa predator di pulau batu Malk Ale, ubur-ubur raksasa, dan sekarang danau ini lebih dari 10 juta ubur-ubur dan dikenal sebagai danau ubur-ubur. Kemampuan mereka untuk menyengat menghilang dengan waktu, sekarang berenang dengan mereka sama sekali tidak berbahaya dan ukurannya pun sangat bervariasi. Yang kedua yaitu Laut Mati. Laut Mati adalah danau hiperselin terdalam di dunia dengan kedalaman 1240 kaki. Karena salinitas yang tinggi, kita akan terapung dan dapat duduk hampir di permukaan tanpa tenggelam. Kebadatan air garam yang memberikannya sensasi yang sangat berbeda. Danau lain yang benar-benar indah untuk dikunjungi perenang-perenang bernama Aptli. Danau surga terletak di perbatasan antara Korea Utara dan Cina. Ini adalah danau kawah tertinggi di dunia. Berada pada ketinggian 7182 kaki. Ski like sangat besar dan memiliki kedalaman 699 kaki. Namun, jika Anda berencana untuk bepergian, Anda bisa berenang di sana. Perlu diingat ya, bahwa sejak pertengahan Oktober sampai pertengahan Juni, danau tersebut didutupi dengan es. Yang keempat yaitu Devil's Pool. Jika Anda pernah di Zimbabwe, jangan lewatkan kesempatan untuk berenang di Devil's Pool. Laguna kecil dikelilingi oleh batu-batu, di tepi salah satu air terjun sebesar dan paling indah di dunia. Victoria Falls, set di Pulau Livingstone, di ketinggian 103 meter. Devil Falls, seperti salah satu lokasi yang paling indah di bumi selama bulan September dan Desember. Selama bulan September dan Desember, orang bisa berenang sedekat mungkin di tepi air terjun tanpa takut terjatuh. Yang kelima yaitu, Fenomena Alambiolominescens by Dilaverguera. Pulau Vigues di Puerto Rico menawarkan pengalaman terbaik untuk berenang. Meskipun nama teluk meskito mungkin tidak menarik. Teluk dengan permukaan air mengungkapkan rahasia bahwa selama malam-malam gelap, tanpa cahaya bulan ini adalah air yang menyala, tidak dengan radioaktifitas. Namun, di setiap galon teluk ada 720 ribu tunggal sel-sel organis, fosfor yang bercahaya ketika mereka gelisah. Berenang di teluk meskito akan menjadikan tubuh Anda berwarna biru-hijau. Namun, jika Anda ambil segenggam air, Anda dapat melihat planton atau planton, seperti laut mati. Salinitas air tinggi sehingga Anda bisa mengapung duduk tegak dan tanpa tenggelam. Bersenang-senang mengapung, diteluk dengan biolominesken, langkah, dan terancam punah. Yang ke-6 yaitu Talek Di Filipina, Talek adalah danau air tawar di kedalaman kawah yang dibentuk oleh letusan ribuan tahun yang lalu. Detal volkano aktif dan terletak di sebuah pulau di bagian tengah danau. Pernang dapat menemukan semua jenis kejutan di danau ini. Talek adalah rumah bagi salah satu ular laut paling langka di dunia. Salah satu dari dua benar, spesies ular laut yang hidup sepenuhnya di awir tawar. Apakah menyenangkan berenang di sini? Tapi, hati-hati untuk ular laut raksasa, Hidrophisempari. Yang ke-7 yaitu Biza Zeri Beautiful Dep. Penyelam sangat senang bermain di laut di seluruh dunia. Beberapa mencari harta karun atau kapal tenggelam. Sementara yang lain berenang di mana mereka bisa menikmati terumbu karang berwarna-warni. Kehidupan laut yang sangat eksotis, bentuk ekstrim dari spesies air adalah medusa raksasa. Mereka mendapatkan manfaat dari penangkapan yang berlebihan dan sekarang mengambil alih lautan di pantai utara Jepang. Beberapa penyelam memilih untuk berenang dan melacak ubur-ubur raksasa Echi Zen seperti dengan tubuh hampir lima kaki. Berenang dengan ubur-ubur berukuran super juga dapat dilakukan di Asia Tenggara, Teluk Meksiko, Laut Hitam, dan Laut Utara. Ubur-ubur terbesar di dunia disebut Nomura, mempunyai berat 400 pound atau seukuran dengan pegulat sumo. Nah Sobat, demikianlah 7 tempat berenang paling aneh dan unik di dunia. Semoga menambah pengetahuan Anda ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!